Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat shifa bertemu lagi dengan channel saya shifa solihatu Zahra sebelum nonton videonya silahkan kamu subscribe dulu ya caranya klik tombol subscribe lalu klik lonceng seperti cara berikut ini Hai di dalam surat Al-Mu'minun yang dibaca oleh imam pada rakat pertama itu didahui dengan kod aflaha terus di dalam surat Al-A'la ada kata-kata kod aflaha mohon koreksian kepada para hadirin yang bisa bahasa Arab mohon koreksian khawatir saya salah di dalam tata bahasa Arab kalau ada kata kerja hurf itu didahui dengan kata-kata kod maka ini artinya adalah emphasize penekanan apa namanya penekanan kod benar-benar sungguh-sungguh aflaha bahagia di dalam dua surat ini ketika kod aflaha setelah kod aflaha dua-dua surat ini ada kemiripan kemiripannya itu adalah aflaha itu setelah kata aflaha itu itu ada kata-kata salah di dalam surat Al-Mu'minun kod aflaha al-mu'minun al-ladinahum fi sholatihim khosyum sungguh benar-benar beruntung benar-benar bahagia bagi orang yang beriman siapakah mereka mereka yang sholat yang khusus dalam sholatnya di dalam surat Al-A'la juga sama kod aflaha sungguh benar-benar beruntung siapakah mereka itu dengan salat ada apa dengan ini semuanya mari kita lihat nanti kita hubungkan dengan ibu bapak dan bapak dan ibu-ibu ternyata Allah itu sudah menanamkan kebahagiaan dalam diri kita sekali lagi Allah itu sudah menanamkan kebahagiaan dalam diri kita jangan cari kemana-mana dapatkan saja dengan kepasahan kepada Allah pasah kepada Allah tunduk kepada Allah maunya Allah kemarin kita sama ibu-ibu materi kita ikutin maunya Allah maka Allah akan ngikutin maunya kita ikutin maunya Allah maka Allah akan memberikan jauh dari apa yang kita inginkan dengan catatan ikutin maunya Allah selesai kenapa kita gampang depresi kenapa kita gampang stres karena kita gak mau ngikutin maunya ilahi yang kita mau ngikutin kemodi nah sahabat sifah itu dulu ya edisi nambah-nambah pengetahuan kali ini jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya dan jangan lupa selalu bersikir ingat Allah Ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih